Dinas Perindustrian dan Perdagangan PMK Perjang Lebong melaksanakan sidak ke sejumlah pangkalan LPG. Sidak dilakukan menanggapi kritik sosial terkait dugaan kelangkaan LPG 3 kg. Kepala Dinas Perindakob Kabupaten Perjang Lebong Upik Zumratul Aini mengatakan, berdasarkan hasil sidak yang dilakukan bersama agen LPG Pertamina dan TNI Polri, diketahui memang terdapat beberapa wilayah yang pasokan gasnya kurang. Namun saat ini kekurangan tersebut telah dipenuhi oleh agen LPG Pertamina. Menurut Upik, LPG 3 kg sebenarnya tidak terdapat kelangkaan melainkan terlambat masuk. Lantaran agen Pertamina tidak melayani pasokan pada saat kalender merah atau hari libur. Nanti kami dari Dinas Perdagangan adalah pengawasan terhadap pemasokan gas dan HIT. Kemudian kalau memang ada, ada namanya pegawai penyidik pengawai negeri. Nah itu dia akan turun. Nanti ini akan dijadikan laporan ke Badan Gas atau ke Kementerian SDM akan ditadak lanjut. Dicabut izin? Dicabut izin, termasuk salah satu pencabutan. Upik pun memastikan harga LPG 3 kg di pangkalan tidak akan melebihi harga eceran tertinggi. Dan masyarakat disarankan untuk membeli gas 3 kg di pangkalan resmi. Handri Waldinata, RBTV melaporkan.